Pemirsa Gubernur Jawa Barat menghimbau agar pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Barat menutup sementara tempat wisata yang bersifat mengundang kerumunan massa selama dua minggu ini. Hal tersebut untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 atau Corona di Jawa Barat. Melalui video konferensi dengan Kepala Daerah 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat di Ruan Kamil menghimbau agar tempat wisata yang bersifat mengundang kerumunan massa ditutup sementara selama dua minggu ini termasuk pangandaran. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Jawa Barat. Minimal selama dua minggu dari sekarang dikurangi, dibukanya tempat-tempat wisata-wisata yang sifatnya berkerumun dan massa. Tapi tadi contohnya di Kabupaten Bogor sudah dilakukan, tapi mohon izin untuk pariwisata yang sifatnya individu ya, misalkan menjelajah ke gunung, ke mana yang tidak berombongan, tidak banyakan, tadi Ibu Bupati mohon izin itu dan memang kewenangannya untuk tidak, istilahnya semi-lockdown gitu. Hingga saat ini sudah ada 10 kasus positif COVID-19 di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Depok, Cianjur, dan Kota Bandung. Dua di antara pasien yang positif COVID-19 tersebut meninggal, yaitu warga Kabupaten Bekasi di Cianjur dan warga Kabupaten Bekasi di Jakarta. Untuk mencegah semakin banyaknya yang tertular COVID-19, tes proaktif terus dilakukan, dua di antaranya untuk Gubernur Jabar dan Wali Kota Bogor. Tes proaktif tersebut difokuskan untuk yang datang dari luar negeri dengan biaya 24 miliar dari APBD dan bantuan dari BNPB. Pemprov Jabar pun telah bekerjasama dengan semua rumah sakit dan TNI untuk menyiapkan skenario rumah sakit darurat jika jumlah pasien COVID-19 membludak.